Intro Sidang kasus swap pengadaan barang dan jasa Proyek Bandung Smart City kembali digelar di pengadilan Tipikor Bandung Dalam sidang tersebut terungkap adanya aliran dana V-proyek sebesar 1,3 miliar rupiah Kepada terdakwa Hayri Rizal Yang kemudian didistribusikan kepada sejumlah anggota legislatif Serta pejabat di pemerintahan kota Bandung Sidang kasus swap pengadaan barang dan jasa CCTV dan internet service provider Pada program Bandung Smart City dengan terdakwa Yana Mulyana, Wali Kota Bandung Nonaktif, Dadang Darmawan, Kadisu, dan Kairu Rizal Sekdis Hub Kota Bandung kembali digelar Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi Jaksa penutup umum KPK menghadirkan 4 orang saksi Masing-masing Budi Santika, Dirut PT Martel, Ridwan Permana Stab Komersial PT Martel, Ferrian Hadi, Ajudan Kadisu, dan Adrian Rizki Supriyadi, Sopir Kadisu Saksi Budi Santika menjelaskan Dirinya mendapatkan proyek pekerjaan dari Bishu Melalui terdakwa Hayri Rizal Bersama 3 perusahaan lain yang masih grupnya Untuk dapat memenangkan proyek Saksi diminta fee sebesar 25% oleh terdakwa Dari 15 proyek pekerjaan tersebut Terdakwa Rizal mendapatkan uang sebesar 1,3 miliar rupiah Yang diambil secara bertahap Dari 15 proyek pekerjaan tersebut Ini ada dari PT Martel PT Martel PT Martel PT Martel PT Martel PT Martel ini yang kita hadirkan di situ Kita tidak perlu disanakan Yaitu diri itu konversial Dan kita hanya Kita dapatkan sepatu segeri Dan kita dapatkan sepatu segeri Dan kita dapatkan sepatu segeri Dan kita dapatkan segeri Dan kita dapatkan segeri Dan itu di administrasi yang dapat mempertahankan PIS-nya tadi disebut-sebut Sebuah permana Yang menjeliput uang itu Yang menjeliput uang itu Yang menjeliput uang itu Serta para sekelompok pendamping pejabat Selain itu juga Anggota legislatif Komisi CDPRD Kota Bandung Yang telah memuluskan anggaran Dari Bandung, Jawa Barat Agus Gusmayani Melaporkan Untuk saudara-saudara itu Untuk memakai niman Bincang apa Dari Bandung